Intro Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan 1 tahun dan 6 bulan Tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga Namun sisi kami banding atau tidak banding Ini saya beri penjelasan pada saudara-saudara sekalian Di pasal 233, 234 KUHAP, bab 17 KUHAP Disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa Berhak untuk mengajukan upaya hukum Dijelas disitu disebutkan Artinya putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa Bisa tidak diterima oleh jaksa Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing Terdakwa bisa tidak puas dia banding Jaksa bisa banding Berapa hal pertimbangan Yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua Menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Apakah banding atau tidak? Yang pertama Kami melihat bahwa pihak keluarga korban Keluarga korban ini Ibu Yuswa dan Bapak Yuswa dan kerabatnya Saya melihat perkembangan Dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumio Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan Dalam hukum manapun Hukum nasional kita Maupun hukum agama Termasuk hukum adat Kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya Dan itu terlihat dari ekspresi Menangis Bersyukur Diputus hakim seperti itu Jaksa sebagai representasi Daripada korban Kami memiliki korban dan negara Dan masyarakat Melihat perkembangan seperti itu Kami Salah satu pertimbangannya adalah Untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif Keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat Melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon Kami menilai satu hari pemberitaan itu Dan kami dalam mewujudkan keadilan itu Harus melihat nilai-nilai Atau keadilan yang timbul di masyarakat Kawan-kawan sekalian Di samping itu Juga saya melihat Putusan hakim ini Di samping sudah Mengambil over seluruhnya Saya mengikuti benar Mengambil over seluruhnya Tuntutan Da'wan maupun tuntutan Jaksa Seluruhnya saya lihat Dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim Hakim yakin benar Atas da'wan Jaksa tersebut Yakin benar atas tuntutan Jaksa tersebut Sehingga kami menghormati Keputusan hakim Yang telah mewujudkan keadilan substantif Yang dapat diterima oleh masyarakat Bahwa Saudara Richard Elisard Pudiang Lemio Yang telah berterus terang Kooperatif Dari awal Itu merupakan contoh Bagi para pelaku pendegak hukum Yang mau memungkar Satu peristiwa pidana Jadi bahan pertimbangan juga Bagi Kejaksaan Agung Untuk tidak menyatakan Banding dalam perkara ini Sehingga putusan ini Dengan kemarin saya mendengar Penasihat hukum Daripada Richard Elisard Pudiang Lemio Kami tidak menyatakan Banding Dan kami Tidak banding Inkrahlah putusan ini Sehingga mempunyai Keputusan tetap Dengan pertimbangan Bahwa Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kata maaf Saya ulangin Korban ikhlas Dan ini sudah diwujudkan Dalam pernyataan-pernyataan Orang tua Daripada Al-Mahum Joshua Itu yang bisa saya sampaikan Saya Siliria Bela Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya